Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis dengan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo Kepada beliau Waktu sepenuhnya kami hadurkan Allah SWT 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuhu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jama'ana wa'iyyakum Fi majlis dikra Mawidin Nabiya Mustafa Habibur Rahman Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. 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 bahkan termasuk umatnya diberikan yang paling hebat oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu yang dituju dan diminta oleh Allah agar umat Islam tidak melayang tidak condong tidak terpengaruh kepada yang lain karena punya yang paling utama yang paling pokok yang paling istimewa Nabi Muhammad hadirin yang dimuliakan oleh Allah tadi telah kita dengarkan masyarakat yang disampaikan oleh sehribuan al-amri bagaimana Allah memuliakan kita dan memerintahkan kita untuk bergembira berbahagia cuman terkadang kita ini enggak maham kita enggak mengerti kita enggak bisa kadang otak kita enggak nyampe contoh disampaikan dengan anugerah Allah karunia Allah dengan Rahman Allah Allah minta kita bergembira maka dengan ini diketahui bahwa ajaran Islam tidak ada satupun ajaran untuk kita bersedih tidak ada di dalam Islam untuk kita ini menjadi orang yang susah tidak ada ibaratnya begini orang tua orang solat orang ngaji orang kuasa orang berpikir orang meluarin zakat orang meluarin sedekah orang bangunur presi balasannya surga atau neraka Gak dengar suaranya Surga mengawalkan Entah kalau masuk surga Senang atau susah Senang atau susah Yang jadi masalahnya Masuk ke surganya atau Jalanin ibadah ke surganya Kalau orang sholat balesannya surga Harusnya kita sholat itu Senang Kalau kita tahu bersedekah Itu balesannya surga Kita bisa bersedekah Harusnya senang Kita bisa hadir di majlis Kita bisa ziarwah Kita bisa berkir Kita bisa berkuat baik Allah berikan balesan surga Maka seharusnya kita senang Bakal iya dimulyakan oleh Allah Dengan perbuatan orang-orang ahli surga Tapi yang jadi masalah Kita malah susah Ada malas Ada gak dilakonin Semoga Allah menyadarkan kita Dan memperbaiki kehidupan kita Amin Allah Diminta kita berkembira Dan semuanya itu kita tahu Dengan berkah Ini waktunya sudah berjalan 10 menit Hingga sisa 10 menit Kita jadi misikin Jadi 20 menit Tidak apa-apa Dan itu memang benar Islam ini ada tertib waktu Makanya ada wirid yang dibaca Ada siang Ada wirid pagi Ada wirid sore Itu tertib Ini orang tua-tua kita Jalaninnya itu Sehingga dapat banyak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita kan kumat Iya Kalau lagi kumat baik Rajin Kalau lagi kumat gak baik Malesnya lebih besar Ini sedikit cerita Tentang untuk kita bersenang Kenapa sih kita bersenang dengan Nabi Berbahagia dengan Nabi Cinta dengan Nabi Semua yang berhubungan dengan Nabi Termasuk kelahiran Juni Nabi Nabi besar Muhammad Sallallahu wa sahli wa sallam Yang gak mungkin Allah utus Nabi Gak mungkin Orang Nabi Bapak kemuliaan Yang gak mungkin Nabi akan nyebabkan Islam Gak mungkin Nabi dapat Al-Quran Kecuali Allah Sudah tentukan hari Kelahirannya Nabi Ada satu cerita Tentang mahatlah Cinta Batang mohon Kurma Kau batang mohon ya Punya akal gak Punya akal gak Gak punya akal Batang mohon gak punya akal Tapi ada satu batang mohon Ini kok seakan-akan Dia Kayak punya akal Bahkan akalnya lebih baik Dari kita jauh Ini ada satu batang mohon Yang dapat kemuliaan Jadi tempat sanggarannya Rasulullah Kalau akan di khutbah Semasa Sebelum Rasulullah Diberikan hadiah Mimbar Belum ada Kayak ini Dulu jaman Rasulullah Awalnya Jadi Rasulullah Kalau habis sholat Beliau memberikan Nasihat Dan beliau berkini Dan ada Sebatang kurma Yang kita Apa Di Samping nabi Kadang Rasulullah Sering menyadarkan Gadaan yang dibatangi Terkadang Rasulullah Diberikan nandangnya Nah suatu saat Ada seorang sahabat Yang bilang Sampai nabi Rasulullah Anak saya Pandai kari Ini kan orang buat Pukiran Ya saya suruh buat tempat Yang ada Kalau anda menyampaikan Itu gak enak Dilihat Dan akhir gitu Ya Rasulullah Rasulullah Saya ingetin Baca murid Di rumah kita Saya ngomong sama teman-teman Saya tambahin lagi Jangan sampai di bulan murid Di setiap hari Atau di waktu apapun Nanti gak masuk rumah kita Bawa ke rumah kita Kalau di bulan murid Bacain murid rumah kita Bisa undang teman Undang Bisa undang ketaga Undang Gak bisa Baca satu rumah Kalau masih gak bisa Dan maaf-maaf Padahal beri Saya lagi sampai Baca Setel kaset Sini Setel sini Murid Miat Ya Allah Saya ingin baca murid Dengan murid Dengan harapan Saya dapat berkah Haji Muhammad Kira-kira Rasulullah Hadirnya Kok tahu Emang pernah Maaf-maaf Haji Muhammad Gak bakal Ngecewahi Gak bakal doa Pasti gak Selama ada Umat yang berusaha Gak bakal ditolak Haji Muhammad Masallahu alaihi Rasulullah Masih sayangnya Penuh sama kita Ini bakal mohon Akhirnya Karena dikasih ini Baca orang mohonnya Dicabut Disingkirin Ditaruh Sebelah sana Masih dihutungan Yang terlihat Nabi Betul suara Nabi Kalau seperti Saya akan-akan Itu punya Pelunya Punya Mata Itu bakal doa Masih lihat Nabi Tapi tahu-tahu Karena dari Pakai Nabi Ada suara Nangis Yang menyayat hati Para sahabat Bingung Yang nangis seperti ini Nangisnya sangat Memilukan hati Bagaikan hati Yang habis Sembre Sahabat pengat Tengok Ya pengat Sudah ada Rasulullah Yang tahu Yang paham Tahu apa yang Dulu Rasulullah Bagaikan hati Bagaikan hati Bagaikan hati Bagaikan hati Bagaikan hati Bagaikan hati Dipenut Sama Nabi Bahkan Di dalam Sahabatnya Beliau mengatakan Kalau tidak aku penuh Dan aku Bentelkan Di tubuhku Maka Bagaikan muhuni Akan Nabi Bagaikan hati Percaya Bagaikan hati Yang nangis Siapa Nabi Muhammad Kalau tidak aku penuh Aku jangkalkan Ke tubuhku Di batang pohon Nabi Sampai Yaumul Diyamah Sudah jelas Berapa Dihun Tahun Itu Rahmatnya Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Akhirnya Di Batang pohon Masih Ditanya Sama Nabi Di Batang pohon Kau Ingin Aku Tanam Lagi Aku Gunakan Untuk Sampai Aku Atau Aku Akan Gunakan Kau Nanti Dan Menemangiku Di Surganya Allah S.W. Dua Pilihan Bagaikan Mohon Gak Punya Akal Kok Bisa Bagaikan Mohon Yakhirli Rasulullah Bersamamu Di Surganya Allah S.W. Kok Bitu Bersamamu Bersama Di Surga Maka Aku Akan Gali Perintah Kesabatan Gali Tanah Dan Aku Akan Tendam Kau Istimu Dan Nanti Kau Tendam Di Surga Menjadi Tendam Di Surganya Allah S.W. 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 Kita Beriman Kepadanya Dan Kita Percaya Kepada Nabi Muhammad S.W. 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 Kita Punya Cinta Kepada Nabi Walaupun Kita Laku Selikit Kecil Tapi Yakin Nggak Bakal Disiasyakan Oleh Nabi Muhammad Nggak Bakal Didak Dianggap Oleh Nabi Muhammad Dan Alhamdulillah Kita Masih Mengekspresikan Cinta Kepada Nabi Muhammad S.W. S.W. Maka Ini Merupakan Nekmat Yang Besar Dari Allah Kita Dibilang Menjadi Umat Nabi Cinta Nabi Senang Dan Bahagia Dengan Nabi Dan Kita Mengekspresikan Cinta Kita Kepada Nabi Lisan Kita Basah Dengan Salawat Kepada Nabi Tapi Jangan Sampai Diteranggap Disang Nabi Walaupun Paling Kecilnya Daripada Kebiasaan Nabi Karena Maksud Daripada Pengingatan Setiap Saat Peringatan Setiap Peringatan Adalah Mengambil Manfaat Yang Besar Dari Peringatan Tersebut Saya Ngomong Kama Teman-teman Saya Kalau Mau cari Barokah Itu Gampang Islam Ini Gak 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 Kalau Mau cari Barokah Itu Dari Rumah Bisa Contohnya Ada Kabar Disana Ada Pengajian Alhamdulillah Allah Muka Muka Lancar Dibati Semoga Nekmat Semoga Dapat Semoga Komun Itu Di rumah Bisa Berangkat Dabit Barokah Daripada Gampang Nekmat Dabu Apalagi Ngomong Sendiri Kan Baga Benar Ya Benar Ya Jadi Gampang Tapi Tapi Kalau Cuma Sedar Barokah Ruhi Kita Kita Pilih Lebih Dari Itu Kita Pingin Dekat Dengan Nabi Kita Pingin Dapat Kemuliaan Yang Besar Kita Lihat Ulama Ulama Awliya Awliya Al-Hadim Ali Bin Muhammad Al-Hajri Memuji Nabi Sampai Bila Mengatakan Ya Ruhi Ya Ruhi Seakan Akan Nabi Muhammad Ruhi Al-Hadim Ali Muhammad Al-Hajri Cintanya Yang Hebat Cintanya Yang Top Tapi Dibuktikan Bila Tingkah Lagunya Seperti Tingkah Lagunya Nabi Muhammad Kebiasaannya Seperti Kebiasaannya Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad Hidup Di zaman Habib Ali Hidup Juga Di zaman Kita Dengan Guru Guru Kita Yang Ada Makanya Kalau Setiap Orang Islam Menjadi Gambar Nabi Muhammad Maka Abad Turun Rahmat Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wadah Makanya Tadi Disampaikan Bidik Anak Anak Kita Ada Satu Cerika Al-Hadid Abu Bakar Di Muhammad Sergal Di Kota Kesey Dia Pernah Mengatakan Di Majlis Rio Yang Makan Nanya Dia Mengatakan Kepada Semua Yang Hadir Kemana Anak Anak Kalian Kenapa Nggak Dibawa Kesini Bawa Hadir Anak Kalian Berian Melihat Wajah Saya Dia Melihat Hari Bakar Dia Melihat Wajah Saya Kenapa Mereka Dapat Kemuliaan Memancarkan Nabi Muhammad Memancarkan Jahail Yang Muria Daripada Apa Yang Dijalankan Oleh Beliau Mendapatkan Keridoan Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Sehingga Nanti Anak Anak Yang Dateng Agar Kenal Kenal Yang Hidrat Seorang Muria Yang Hidup Di Zamannya Sehingga Nanti Akan Menjadi Sampungan Cerita Yang Indah Buat Anak Nabi Saya Sering Ngomong Saya Sering Ngomong Indah Diket Soli Intan Silur Rohmah Setiap Kita Menyebut Nama Orang Soleh Turun Rohmah Tapi Alankara Anehnya Kita Jadi Orang Tuhan Tidak Jadi Rohmah Tidak Anak Kita Kenapa Tidak Sedikit Anak Yang Dibidik Tidak Dikenalin Nabi Tidak Dikasih Tidak Nabi Gimana Nama Nama Kita Menjadi Nama Rohmah Buat Anak Kita Jangan Bingung Untuk Rumah Kita Luar Bia Kita Sehingga Anak Anak Nabi Ngomong Ya Saya Dulu Diajarin Abah Saya Diajarin Bapak Saya Kalau Mereka Baca Bismillah Sebelumnya Diki Tangan Pake Tangan Tangan Sederhana Tapi Ajaran Kebaikan Dari Orang Sonek Sumbernya Bapak Nabi Muhammad Nama Orang Tulanya Disebut Turun Merahmat Buat Anak Nabi Muhammad Maka Jadikanlah Pernyataan Majlis Mereka Kegembiraan Kita Diizinkan Menggali Sejarah Yang Angu Dari Nabi Muhammad Mengenal Nabi Muhammad Dan Kita Setiap Majlis Yang Kita Habib Baca Majlis Yang Besar Mungkin Yang Dihadiri Bukan Jutaan Orang Masih Kecil Dibanding Majlis Yang Langsung Kita Akan Nyaksikan Nabi Muhammad Yang Pertama Kita Akan Menyaksikan Dan Semoga Diizinkan Oleh Allah Dan Termasuk Kita Di bawah Bayung Beliau Saat Di Mahshar Saat Semua Nabi Dan Rasul Angkat Tangan Tidak Bisa Bantu Nabi Muhammad Akan Mengatakan Kita Akan Dengarkan Itu Dan Kita Akan Menyaksikan Nabi Muhammad Maju Kedepan Beliau Sujud Dan Kita Akan Mendengarkan Suara Rabul Is Berfirman Kepada Nabi Angkat Kepalan Nabi Sudah Cukup Kau Beribadah Kepadamu Aku Cinta Dan Apa Yang Komentar Komentar Apa Kepadamu Kepada Kepada Allah Hamba Yang Dimudahkan Berbuat Kebaikan Sehingga Setiap Kita Akan Menarik Rahmat Allah Dengan Turunnya Rahmat Allah Angkat Balalah Allah Angkat Musibah Allah Angkat Bencana Allah Ganti Dengan Kebaikan Dan Dan Allah Jadikan Perkumpulan Kita Perkumpulan Yang Membuat Senang Dari Nabi Muhammad Dan Berkaman Disini Semoga Allah Jadikan Kita Calon Orang Orang Yang Yang Akan Tumpul Dalam Surga Dan Memandang Dan Berdapat Senyum Daripada Abu Fatimah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sallallahu Assalam Ini Yang Saya Sampaikan Wa Alihi Wa Assalamuala Assalamuala Wa Wa Assalamuala Assalamuala